Presiden Jokowi menyatakan belum akan umumkan era endemi untuk Indonesia. Jokowi tak ingin terburu-buru mengikuti jejak Amerika Serikat. Menurutnya, otoritas yang berwenang mengumumkan pandemi berakhir ialah WHO. Jokowi menegaskan, posisi Indonesia terkait masalah ini akan sangat hati-hati. Sebab kasus COVID-19 di beberapa negara menunjukkan kenaikan. Pandemi ini kan terjadi di seluruh negara di dunia. Dan yang bisa memberikan statement yang menyatakan pandemi itu selesai adalah pihak. Kalau untuk Indonesia, saya kira kita harus hati-hati tetap harus waspada, tidak usah harus tergesa-gesa, tidak usah harus segera menyatakan bahwa pandemi itu sudah selesai, saya kira hati-hati. Ada di satu-dua negara yang sekarang ini juga COVID-nya mulai bangkit naik, hati-hati. Tidak hati-hati yang sangat kita perlukan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden umumkan pandemi COVID-19 telah berakhir. Meski diakui, Amerika Serikat masih memerangi virus ini. Sementara Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menilai akhir pandemi sudah dekat. Indikatornya ialah jumlah kasus COVID-19 dunia yang terus menurun. Terima kasih telah menonton!